Saya pernah mengalami sakit yang luar biasa selama 33 tahun. Dan sakit saya bukan satu macam saja, tapi banyak. Jadi begitu saya bebas dari semua penyakit itu, makanya saya tidak pernah lelah untuk terus memberikan info ini kepada Bapak Ibu, bahkan teman-teman semua. Karena kalau kita bisa membantu orang, kenapa tidak? Tadi seperti yang diceritakan oleh Pak Doni, bahwa Apple kita ditemukan oleh Dr. Fred Sully. Apple itu dikatakan Apple ajaib. Kenapa? Karena jika digores, kalau Apple biasa itu akan terjadi coklat atau pembusukan. Kalau didiemin juga pasti akan busuk. Tapi Apple Oatweiler Spotlober jika digores, maka dia akan menutup kembali. Jadi Apple-nya itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Jadi sebelum kita masuk, untuk slide pertama, jadi saya ceritakan di sini, kenapa kita pilih Apple? Yang mana kita juga harus tahu tubuh kita itu penuh dengan sel. Tidak, mungkin tidak ada sel. Pasti ada sel. Nah sel kita itu setiap hari rusak dan mati. Pasti. Karena bertambahnya usia. Makanya kita produk itu jangan dikira yang namanya anti-aging. Itu berarti hanya untuk kulit. Tidak. Anti-aging itu artinya penuaan. Anti-penuaan. Penuaan itu bukan hanya terjadi di kulit, ya teman-teman, tapi juga di organ tubuh kita. Sel-sel kita akan menua. Pasti itu. Nggak mungkin. Enggak. Belum ditambah lagi makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita. Polusi. Asap rokok. Makanan itu tidak bisa terhindar dari yang namanya pengawet. Pestisida, borax, formalin. Itu kita akan konsumsi terus-menerus. Jadi itu akan makin menambah kerusakan-kerusakan. Pewarna dan sebagainya. Ya perasaan. Itu kalau kita tidak imbangin dengan dinutrisi oleh Apple stem cell, itu makin terus terjadi kerusakan dan akhirnya timbulah berbagai macam penyakit. Nah, yang tadi diceritakan ya, nanti di slide pertama ini saya jelaskan. Di situ kita sayap itu Apple, karena Apple-nya sudah dilindungi ya. Kita sayap Apple-nya, dia akan tumbuh jaringan kalus, jaringan luka. Jaringan luka itu kalus. Nah, kalau Apple biasa tidak mungkin akan tumbuh seperti itu. Nah, jaringan kalus itu kita panen. Kita panen, kita ambil stem cell-nya, kita kembang biarkan. Nah, makanya, kenapa produk biogreen itu lebih unggul dibandingkan stem cell lain? Karena stem cell lain memang kita bisa ambil dari manusia dan lain-lain, tapi itu harganya juga mahal. Kalau ini adalah alami dari buah dan sangat aman dan harganya juga sangat murah. Kenapa kita ambil Apple? Karena konsentrasinya jauh lebih tinggi bahan-bahan aktifnya. Di mana kita semua tahu ya, an apple a day keep the doctors away. Tidak ada yang namanya salmon a day keeps the doctors away atau serial a day keeps the doctors away. Yang ada itu hanya apple a day keeps the doctors away. Jadi, apple itu sangat sehat sekali. Nah, baik kita mulai dengan slide pertama ya, Mbak Laras. Nah, di sini yang tadi yang seperti saya bilang ya, itu irisan apelnya itu akan timbul kalus. Dan teknologi untuk mengembang biarkan kalus ini namanya Pito Celltech dan sudah dipatenkan. Tidak boleh ada perusahaan lain yang pakai. Makanya TM, trademark, tidak boleh dipakai. Jadi, ini kita kembang biarkan, kita panen. Ya, lanjut. Dan bisa dijadikan bubuk ataupun cairan. Nah, ini adalah stem cell tumbuhan yang terpilih. Yang kita pakai teknologi Pito Celltech, yaitu Malus Domestica. Terus, araggan. Semua juga tahu araggan itu bagus banget ya. Karena apa? Karena ini, araggan ini buah atau pohon yang tubuh di Moroko, yang mana itu cuacanya sangat ekstrim. Tapi tetap bisa bagus buahnya. Tidak layu bagaimanapun ya. Tidak mati. Tetap kuat. Bisa kebayang itu araggan kalau di kulit kita ya. Makanya banyak shampoo, semua juga pakai araggan. Dan kita ada solar phytis, yaitu anggur. Dan ada alpine rose. Ya, lanjut ya, Mbak. Nah, di sini kita bukan hanya ngomong. Bukan hanya ngomong kalau ini bagus. Tapi kita didukung oleh uji klinis. Uji klinis itu kasta yang paling tinggi ya. Karena diujikan di manusia. Bukan di binatang. Bukan di tikus. Tapi di manusia. Di sini uji klinisnya mengatakan kemampuan stem cell beregenerasi. Bisa memperbaikin semua sel-sel kita yang rusak. Karena kalau rusak, terus-menerus. Ya, akhirnya yang namanya ginjal. Kalau udah menua dan rusak, ya. Semua akan terjadi masalah. Dan akhirnya gagal ginjal. Gagal jantung. Orang kadang suka lupa kalau sel kita itu akan mati setiap hari. Ya, dikira bertahan terus-terusan. Apalagi kita racunin setiap hari. Terus, bisa mempertahankan kemampuan untuk membentuk sel baru. Itu yang di atas bisa dilihat. Itu sel-sel kita yang masih bagus. Yang tengah sel kita sudah menua dan mati. Setelah minum apple stem cell, dikembalikan. Kemudah kembali. Ya, lanjut, Mbak. Kita punya uji klinik itu semua lengkap di web, ya. Memulihkan sel dari kerusakan yang tadi seperti saya bilang. Ya, memperbaikin semua. Bukan menyembuhkan, tapi memperbaikin. Kalau memperbaikin, otomatis yang namanya obat akan bergeser. Ya. Dan kita juga harus tahu, tubuh kita itu ada polisi kanker. Tapi juga punya sel kanker di tiap manusia. Sel kanker, kalau kita kasih makan terus-menerus kesukaannya kanker, dia akan bertumbuh dengan cepat. Polisi kanker, kita racunin terus-menerus, mati dia. Ya. Maka dari itu, salah satu kehebatan, apple stem cell, meningkatkan polisi kanker di tubuh kita untuk lebih kuat lagi. Karena kita racunin setiap hari. Di sini uji klinisnya, P53. Itu kita bahasa manusianya. Polisi kanker, tumor, suppressor, gym. Dia menekan supaya polisi kanker ini jangan mati. Kita racunin terus-menerus ya. Jadi kita harus balance hidup kita. Kita racunin, kita juga ada penyeimbangnya. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini untuk rambut juga ya. Ini rambut kita pas di lab. Bahkan dilepas dari akar rambut pun dia bisa tumbuh. Itu kalau di lab ya. Lanjut, Mbak. Bahkan cerutan-cerutan itu udah bonus ya. Tadinya kita memang bertujuan. Bertujuan untuk memperbaikin semua cell di tubuh kita supaya ada perbaikan. Yang sakit menjadi lebih sehat. Ya, tapi bonusnya, Bapak Ibu jangan kaget kalau bonusnya kemana-mana. Ya, kayak saya mintanya sakit kepala yang hilang. Bonusnya apa? Asma saya hilang. Saya punya mah hilang. Saya punya tumor hilang. Ya, semuanya hilang. Padahal tumor saya harus diangkat dua bulan sekali. Karena tiga minggu setelah operasi sudah tumbuh. Ya, oke lanjut. Nah, kita bukan mengkonsumsi stem cell hidup. Tetapi nutrisi stem cell yaitu faktor epigenetik dan metabolit. Jadi diambil stem cell dari kalusnya itu. Nah, di sini, begitu tahu ini ternyata apel ajaib. Akhirnya dilindungi oleh pemerintah Swiss. Dijadikan perangkau. Dan kita sangat, apa ya, merasa being honored ya. Merasa bangga sekali kalau kita ditunjuk satu-satunya di Indonesia. Ya, yang bisa ambil bahan dari Mibel. Padahal ini sudah langka dan dijadikan perangkau. Lanjut, Mbak. Nah, yang pakai siapa aja? Apel kita. Bahkan post lady kita, Michelle Obama, Jennifer Lopez. Ada Victoria Beckham. Jadi kalau kita makan produk biogreen, kita setara dengan mereka. Lanjut. Nah, kita bukan punya uji klinis saja. Padahal uji klinis saja itu yang paling penting sebenarnya ya. Dokter tidak percaya testimoni. Dokter hanya percaya uji klinis. Kita juga punya sembilan patent fungsi. Yang kita bukan asal ngomong. Bisa dicek karena kita lampirkan semua patent fungsinya dari mana aja. Kita ada dari Switzerland. Ada South Korea, ada Europe, United States, Japan, Taiwan, Worldwide. Pokoknya seluruh dunia. Kita semua ada nomernya bisa dicek. Nah, ini semua bukti patent fungsinya. Kegunaannya untuk apa saja? Glutation kita. Nah, Bapak Ibu mungkin yang baru tidak mengerti apa itu glutation. Glutation itu, itu sebenarnya sudah ada di tubuh kita. Dihasilkan oleh lever. Fungsinya membuang racun yang masuk ke tubuh kita. Tapi jangan lupa, kita setiap hari ngasih racun itu banyak. Lama-lama glutathione tidak mampu membuang racun. Nah, glutathione yang diambil di produk Apple Stem Cell ini diambil dari gelita Brazil. Sorry, diambil dari kojin Jepang. Diambil dari kojin Jepang. Yang dari gelita Brazil adalah kolagennya. Dari kojin Jepang. Bayangkan, itu yang terbaik ya. Karena kita orang Indonesia tidak bisa menghindari yang namanya makanan jorok. Kita terus-terusan. Jadi kita perlu benar-benar glutathione terbaik. Bahkan untuk anak otis, itu glutathione diperlukan. Karena anak otis, kekurangan glutathione. Karena di batang otaknya kebanyakan logam berat. Lanjut, Mbak. Nah, ini semua penjelasannya ya. Untuk kosmetik, bahkan untuk kulit, itu semua patent fungsinya ada semua ya. Lanjut, Mbak. Nah, kenapa kita packing di Indonesia? Karena apa? Untuk safe cost, untuk menghemat biaya. Kalau kita sudah jadi sama kotak-kotaknya semua, itu lebih mahal ya. Nah, supaya selain itu, selain safe cost, kita supaya bisa mendapatkan Bepom. Supaya bisa mendapatkan halal mui. Seperti itu. Jadi, makanya kita packing di Indonesia. Tapi semua bahannya dari luar. Nah, kenapa anti-aging dan health industry itu sangat booming? Kenapa selalu tingkatnya itu ya, grafiknya selalu naik? Karena apa? Semua orang kalau ditanyain, mau tua atau mau muda, pasti jawabannya mau muda. Mau sehat atau mau sakit, pasti jawabannya mau sehat. Nggak ada yang bilang, saya mau tua, saya mau sakit. Tidak ada. Mau berapapun, asal dibilang nanti awet muda, berapapun dibeli. Mau tarik benang, benang layangan, atau apapun. Semua akan dilakukan hanya supaya tampil muda. Betul ya. Makanya yang namanya anti-aging and health industry itu meningkat. Karena semua orang kepingin sehat, dan muda, dan cantik. Seperti itu ya. Jadi, pasti akan meningkat. Nah, bahkan selalu, apa ya, grafiknya itu jarang turun ya. Selalu naik. Bisnis suplemen di tahun 2019 diperkirakan mencapai 1.800 triliun rupiah. Dan diperkirakan akan mencapai 1.945 triliun rupiah di tahun 2020. Tubuhnya itu sekitar 8% lebih secara tahun ke tahun. Jadi, terus meningkat. Karena memang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, semua kepingin muda. Bahkan, Lilian Bettencourt, pendiri L'Oreal, adalah wanita terkaya nomor dua di dunia dengan kekayaan 660 triliun rupiah. Karena apa? Semua orang berlomba-lomba kepingin cantik. Siapa yang nggak tahu L'Oreal? Produknya bagus. Makanya, beliau bisa menjadi wanita terkaya nomor dua. Apalagi kita combine ya. Kita selain muda, kecantikan, juga kita kesehatan. Itu yang utama. Kita mau cantik, tapi kita cuma di atas ranjang juga percuma ya. Nah, di sini kita masuk ke produk-produk kita. Produk kita itu ada personal care and beauty. Ada health and wellness. Ada meal replacement. Ada aksesoris entertainment. Oke, kita akan bahas. Untuk pertama adalah personal care and beauty. Di sini kita mempunyai adalah, saya bilangnya itu face serum ya. Tapi sebenarnya itu BOSC Advanced Skin Refining Serum. Kenapa dibilang skin? Karena bukan hanya untuk face. Bukan hanya untuk muka. Tapi kulit-kulit ya. Yang keriput atau kulit yang kena-kena, apa namanya, bekas kebakar. Atau bekas kena-kena pot, bekas minyak goreng atau cacar. Itu kan ada bekasnya coklat-coklat. Nah, kalau diolesin oleh Bio Advanced Serum kita, itu bisa memudar. Jadi, bukan hanya mengencangkan wajah. Ini Bapak Ibu kalau coba di muka. Ini muka tuh serasa dibotok ya. Efek botoknya tuh agak banget. Jadi, sangat bagus. Karena produk Bio Green tuh fungsinya bukan hanya satu. Bermacam-macam. Seperti itu ya. Bahkan untuk herpes, itu bagus sekali diolesin ke luka herpes. Lanjut, Mbak. Nah, ini Bio Essie Facial. Ini adalah masker. Dia bentuknya bubuk, dikasih air. Langsung dioleskan di muka. Nah, ini buat masalah kulit yang berminyak. Atau pori-pori besar. Atau gampang berjerawat. Ini bagus banget. Karena ya, setelah diangkat. Setelah di peel off ya. Ini cara bersihnya di peel off. Itu bisa berasa banget kalau muka kita tuh lebih fresh ya. Lebih fresh dan tidak berminyak. Seperti itu. Jadi, Bapak Ibu boleh mencoba. Bisa rasakan sensasinya. Lanjut. Nah, ini adalah perlengkapan mandi dan untuk cuci rambut, untuk muka, dan untuk odol. Pasta gigi. Namanya Bio Essie Benevia. Di sini kita ada facial wash ya. Facial wash untuk cuci muka. Nah, saya kasih inputan. Untuk produk kita yang untuk mandi, cuci muka, dan odol. Ini kita semua tidak memakai bahan kimia berbahaya ya. Tanpa SLS, tanpa sulfat, tanpa alkohol, paraben. Dan bahkan diinfuse dengan stem cell dan sat-sat aktif natural. Jadi aman, tidak usah takut. Nah, ini toothpaste ini bagus banget yang namanya odol. Itu untuk gigi yang sensitif ya, Bapak Ibu ya. Yang suka linu-linu. Kalau makan es atau panas, seperti itu. Itu bagus banget kebantu dan saya sudah buktikan. Lanjut, Mak. Nah, untuk yang ini shampoo. Bagi yang masalah dengan rambut rontok, ketombe. Ini bagus banget ya, shampoo-nya. Bisa merasakan sendiri bagaimana lembabnya rambut kita. Tapi tidak lepek. Dan bahkan ini kondisionernya. Kita siapkan satu set ya, untuk Bapak Ibu ya. Kita juga ada sabun mandinya. Jadi bagi kulit yang suka berjerawat, ini solusi yang terbaik. Karena benar-benar membantu banget yang suka tunggu jerawat di punggung ya, Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, kita masuk ke produk yang dikonsumsi. Yaitu health and wellness. Di sini, ini adalah produk andalan kita. Yaitu dari Apple Stem Cell. Yang tadi saya bicarakan bahwa saya semua terbantu kesehatan saya. Itu dengan produk Apple. Ini yang menyelamatkan hidup saya. Nah, ini di sini testimoni suami saya. Yang mana suami saya itu merasa dia sehat. Memang betul dia sehat. Tidak pernah batuk pilek aja, gak pernah. Nah, tapi dia lupa kalau selnya itu bisa mati ya. Karena dia malas suruh minum Apple karena dianggap dia sehat. Suatu hari dia kena serangan jantung. Harus pasang ring yang di sebelah kiri. Saya, karena saya cuma minta satu hari sama dokternya untuk menunda. Saya hajar langsung 12 aset. Jadi, gak usah takut Bapak Ibu ya. Ini bukan obat. Tidak ada yang namanya overdosis. Saya hajar 12 aset. Besoknya dokter pereksa bahkan di kt. Tidak perlu pasang ring karena tidak ada penyumbatan. Dan setelah dia merasa sehat, dia minum lagi Apple-nya. Sudah sehat, gak mau lagi ya. Males-malesannya, udah merasa sehat. Kena lagi gagal jantung. Eh, sorry, gagal ginjal. Gagal ginjal, dia harus cuci darah seumur hidup. Tadinya pasang di leher itu ya. Hanya bisa bertahan tiga bulan, kata dokter. Jadi, karena untuk seumur hidup, dia harus pasang si minum, yaitu di lengan. Ternyata setelah saya kasih Apple stem cell, saya kasihnya 6 aset sehari. Bukan seperti waktu jantung. Kenapa? 6 aset. Dan saya bagi 2 aset pagi, 2 aset siang, 2 aset malam. Saya tidak kasih seperti waktu sakit jantung, yaitu 12 aset. Tidak. Karena pagi jal itu udah bermasalah. Tidak boleh yang berat-berat. Jadi, saya berikan itu 6 aset, tapi bertahap. Karena air minum aja, air putih aja, dibatesin 600 mili sehari. Jadi, tidak boleh yang berat-berat. Nah, sebenarnya beruntung sekali dengan adanya Apple stem cell. Akhirnya, suami saya lepas cuci darah. Itu bisa dilihat ya, itu alatnya kayak pipa gitu yang dimasukin di leher dan dilepas sama dokter penang. Baru kita tahu, ternyata kalau cuci darah terus-menerus, selama satu tahun aja ginjal kita makin mengecil. Biarpun gratis ya, Bapak Ibu. Mungkin ada BBJS atau ada asuransi ya, gratis cuci darah. Tapi, efeknya apa? Ginjalnya mengecil. Kalau udah ginjal mengecil, susah, kencing. Ya, biarpun gratis, tapi efek buat kitanya nggak bagus. Jadi, coba dipertimbangkan untuk lebih sehat supaya tidak cuci darah. Biarpun yang namanya pengobatan itu gratis, tapi kalau bisa sehat. Jangan sakit. Ya, lanjut, Pak. Nah, ini saya, ini cucu saya, Asma. Itu saya dulu kemana-mana bawa yang namanya Ventolin dan Sereptide. Ya, kemana-mana saya semprot-semprot. Saya paling lama, satu bulan sekali saya Asma. Kadang dua minggu. Sekarang bebas. Nah, jadi otomatis yang namanya obat itu bergeser ya, Bapak Ibu. Bukan menyembuhkan. Tapi kalau sel kita udah bagus, itu obat bergeser. Nggak mungkin sekarang saya kalau ke dokter. Dok, saya minta obat Asma. Nggak mungkin dikasih. Dokternya bingung orang. Nggak Asma kok. Saya minta obat demam. Nggak mungkin dikasih karena tidak demam. Jadi, obat itu akan bergeser karena tidak diperlukan. Karena tubuh kita udah tidak ada masalah. Nah, seringnya kita kalau ke dokter ya, misalnya kita batuk pilek demam. Ada demam, Bu. Ada dikasih obat demam. Tapi nanti dokter akan bilang, kalau sudah tidak demam, tidak perlu diminum, Bu, obatnya. Seperti itu ya. Karena kita tidak perlu konsumsi obat kalau kita tidak sakit. Nah, inilah yang dilakukan si Apple Stem Cell terhadap sel-sel tubuh kita. Supaya kita sehat. Jangan pakai yang namanya pasang ring, cuci darah, suntik insulin, pakai tongkat. Ya kan? Buat apa gitu loh? Kalau kita bisa lebih sehat. Oke. Nah, ini yang namanya Apple Stem Cell Plus. Kenapa dibilang plus? Karena ada tambahan dua bahan lagi, yaitu snow algae dan vikua. Atau kita bilangnya delima. Snow algae itu memperpanjang usia sel. Dan delima itu memperbaikin mikrosikulasi darah. Kalau kita cek di lab ya, mikrosikulasi darah kita, kalau dia lempeng-lempeng begini ya, lurus-lurus, itu artinya normal. Tapi kalau keriting-keriting, itu artinya ada penyimpangan darah atau pengentalan darah. Penyimpangan darah itu seperti apa? Autoimun. Kalau pengentalan darah itu nanti takutnya jatuhnya menyerang ke stroke atau ke jantung. Nah, ini si vikua atau si delima itu bisa memperbaikin mikrosikulasi darah itu dalam 4 minggu. Jadi ini dasyat banget ya. Karena ada tambah dua, dua bahan lagi, dan kolagennya diganti kolaktif. Yang mana lebih dasyat 3 kali lipat daripada yang apple sebelumnya. Lanjut, Mbak. Nah, biomile. Biomile ini biarpun tidak ada apple-nya, tapi tidak kalah dasyatnya. Kandungannya hanya dua, yaitu aswaganda dan maka. Apa itu aswaganda? Aswaganda itu kita bilangnya ginseng India, sampai dibilang miracle herbs. Nah, ini baru jenis jamu-jamuan atau herbal. Beda sama yang apple tadi. Jenisnya itu makanan dan minuman. Kalau ini jenisnya herbal, sampai dibilang miracle herbs, sampai diteliti oleh universitas kedokteran seluruh dunia, ternyata memang aswaganda itu sangat dasyat. Ternyata bisa fight cancer. Bisa fight cancer. Jadi kalau sudah ada cancer, kita hajar dengan biomile saja. Nah, untuk hormon. Jadi masalah dengan hormon. Contoh ya, kalau bagi wanita, semua itu ada testosteron ya. Tapi tidak sebesar testosteron laki-laki. Kalau testosteron perempuan, kalau sudah bermasalah, yang terjelek itu adalah nanti kanker cervix. Atau masalah-masalah menstruasi. Atau kista. Atau mioma. Seperti itu. Kalau bagi laki-laki, kalau testosteronnya sudah melemah. Yang terjelek adalah prostat atau kanker prostat. Dan ini semua bagus sekali dibantu oleh biomile. Karena biomile memperbaikin hormon kita. Dan ini juga bagus untuk anti-stress. Nah, di saat kita selama masih hidup, itu kita pasti banyak stres. Nah, ini menekan hormon stres. Bisa dibuktikan. Karena stres itu sumber penyakit ya, Bapak, Ibu. Dan juga ini memperbaiki memori. Jangan sampai kita yang namanya demensia atau Alzheimer. Kita mencegah dari sekarang. Karena yang namanya demensia itu nggak pakai gejala. Kita ke Indomaret beli minyak, pulangnya. Toto teng hilang. Nggak tahu di mana. Jangan sampai orang tua kita demensia. Nanti hilang di tengah jalan. Nah, bahkan aswaganda itu diteliti juga meningkatkan imun tubuh. Bahkan diberikan ke orang HIV atau AIDS. Karena orang HIV atau AIDS itu tidak punya imun tubuh. Makanya gampang sekali drop. Nah, di sini aswaganda itu sampai masuk di berita bahwa aswaganda itu sebagai COVID-19 warrior. Karena apa? Dia meningkatkan imun tubuh itu bagus banget loh. Kuat sekali. Dan makanya itu bagus untuk melindungi paru-paru kita. Ingat, yang diserang corona itu apa? Yang diserang COVID itu apa? Paru-paru. Sedangkan maka itu bagus sekali untuk paru-paru. Aswaganda pun bagus untuk paru-paru. Jadi, teman-teman, jangan ragu untuk terus konsumsi Apple. Bahkan biomil. Jangan sampai kita sakit yang namanya COVID ya. Kita batuk pilek aja nggak enak kok. Sariawan pun nggak enak. Apalagi COVID. Apalagi penyakit lain. Lebih baik kita jaga kesehatan. Nggak apa-apa investasi kesehatan. Kita akan nikmatinya lebih lama. Sehat kita lebih lama. Nggak seperti mungkin teman kita yang tidak konsumsi. Dia gampang sakit. Nah, bagi yang tidak suka dengan serbuk Apple Raske, serbuk Biomil rasanya, agak asem-asem, bisa memilih dengan yang kapsul. Ini kapsulnya pun kita buat dari herbal. Lanjut, Mak. Biogol. Biogol ini juga cuma dua kandungannya. Yaitu apel dan ginseng korea. Karena ada ginseng koreanya, jadi efeknya itu stamina lebih kuat ya. Jadi, bagi yang suka go west atau nge-gym, ini nggak ada capeknya. Atau nyetir mungkin keluar kota, atau kita tour, travel, ini nggak ada capeknya. Benar-benar bikin stamina itu kuat. Bahkan, kalau cowok yang konsumsi itu bukan ada efek samping, tapi ada efek depan ya. Nanti bisa dirasakan sendiri sensasinya. Bisa kaget-kaget itu nanti. Bisa nggak keluar dari kamar itu, Bapak Ibu ya. Bahkan ini dokter saya yang di Surabaya, sebenarnya ini dokter kesuburan dan seksual. Saya udah berlangganan dengan dokter Susanto itu sudah selama 30 tahun. Karena beliau itu bantu untuk asma saya. Karena obatnya dokter Susanto ini keras banget ya. Saya nggak mempan kalau dikasih yang ringan-ringan. Jadi, harus yang keras. Karena saya terbiasa minum obat karena sakit saya. Saya paramek aja bisa sampai 12 sehari ya. Jadi, kalau dikasih yang ringan-ringan, saya nggak mempan. Nah, dokter Susanto udah tahu dosis untuk saya itu seperti apa. Sebenarnya beliau ini dokter untuk andrologi. Tapi saya pakai buat dokter asma. Tapi beliau begitu coba, Mbak Yobol. Beliau kagum sampai pesan ratusan bok. 390 bok kalau pesan. Lanjut, Mbak. Nah, ini biofiber nice. Ini bagi yang susah makan sayur atau buah. Kayak saya itu ya. Males makan sayur, makan males buah. Kita tuh perlu serat ya. Kalau kita nggak ada serat itu juga bisa sebelit. BAB-nya tidak lancar. Nah, ini pemakaiannya gampang sekali. Tinggal dituang aja di air minum kita. Mau di teh, mau di makanan, mau waktu kita bikin nasi. Campur aja. Cuma dituang, udah menyatu. Tidak ada rasa. Tidak ada bau. Ya, gampang. Praktis sekali. Yang penting menambah serat kita. Kalau kita males makan sayur dan buah. Lanjut, Mbak. Nah, bioinflavia. Bioinflavia ini bahan-bahannya asli Indonesia. Ya, benar-benar yang namanya kearifan lokal. Bioinflavia ini bagus sekali untuk yang namanya anti-inflamasi. Karena tubuh itu pasti ada inflamasi. Nggak mungkin nggak. Yang kita sering sariawan, sering kadang sakit kepala atau sakit mah. Itu karena inflamasi, karena peradangan. Karena apa bisa terjadi peradangan. Karena tubuh itu merespon berbagai serangan sap asing. Seperti virus, bakteri, atau luka. Itu dengan menormalkan diri. Itu dengan cara inflamasi. Tapi kalau inflamasinya terus-menerus juga nggak bagus. Nah, ini bagus sekali. Buat anti-inflamasi. Untuk otoimun juga bagus. Untuk sakit mah bagus. Untuk yang suka kakinya sakit-sakit itu juga bagus. Nah, ini kan di sini udah dijelaskan. Melindungi dari virus. Meningkatkan imunitas. Meredakan inflamasi nyerih tubuh. Yang suka kakinya gampang sakit. Tangan gampang sakit. Gampang apa namanya. Kram-kram atau bagaimana. Nah, itu kandungannya. Itu semua adalah bahan-bahan Indonesia. Benar-benar. Bapak-Ibu pasti tahu dong ya. Zaman dulu kan orang tua kita sering minum jamu-jamuan ya. Makanya kenapa jarang sakit zaman dulu. Karena benar-benar jamu-jamuannya itu kuat sekali. Nah, ini bahan-bahannya dari bioinflavia. Itu adalah ada jahe merah, ada daun meniran, ada daun sembung, ada adas, ada tembulawak, ada cabai jawa. Dan masing-masing itu punya fungsi masing-masing. Itu slide selanjutnya mana ya mbak ya? Oh, nggak ada, nggak ditampilkan. Oke. Sekarang kita masuk ke, ini produk kita yang terbaru. Ini bayi yang baru lahir ya. Pada saat is. Ini bio-ACC Flavio. Ini adalah serum rambut yang dahsyat banget ya. Itu kata sif itu diambil dari istrinya Thor. Ya, itu yang Rapunzel ya. Yang rambutnya panjang seperti itu. Nah, itu kata-kata itu diambil sif dari namanya si istrinya Thor. Nah, ini terinspirasi, resep bahan-bahan ini terinspirasi dari rahasia kesuburan rambut para wanita suku Yao. Karena mereka itu berusia 80 tahun pun rambutnya masih lebat. Tidak rontok. Sedangkan kita-kita ini sekarang ya, karena mungkin stres yang berlebihan atau polusi. Atau kita sering coba-coba shampoo yang banyak alkohol dan kimianya. Makanya rambut kita rontok. Dan kita sering semir-semir seperti itu kan ya. Itu membuat rambut kita tuh rontok. Nah, suku Yao ini biarpun sampai udah usia tua. Itu rambutnya tuh masih lebat, masih tebal, masih hitam. Seperti itu. Lanjut, mbak. Nah, ini pemakaiannya sih gampang ya mbak. Itu bapak, ibu, teman-teman. Itu ada pipanya, tinggal ditetesin di dagingnya sini ya. Terus dipijat-pijat seperti itu. Ditetesin pada saat rambut kering, bukan rambut basah. Nah, ini kenapa kita harus memilih biosimple bio? Karena menggunakan bahan aktif natural, bahan aktif 100% dari Swiss, Perancis, dan Thailand. Bebas alkohol, bebas sulfat, bebas GMO. Bahan aktif melalui proses enkapsulasi. Tidak mudah terurai sehingga meresap ke akar rambut. Jadi kita pijat-pijat, jangan digosok-gosok. Nanti rambutnya takut terontok malah kecabut ya. Jadi dipijat-pijat biar meresap ya. Nah, merevitalisasi kulit kepala, merangsang pertumbuhan rambut, mencegah terontokan. Ini saya sudah alamin. Menguatkan rambut dari akarnya. Memperpanjang siklus hidup rambut. Ya, dulu biasanya di lantai itu puluhan rambut ya. Sekarang paling belasan. Bekurang banyak. Nah, itu satu box isinya tiga botol mini. Ya, jadi gampang. Kalau kita bawa-bawa itu gampang sekali. Lanjut, kita bisa pakai setiap hari. Nah, itu ada bahan-bahannya ini. Kita ada tiga bahan ya. Salah satunya itu dari, ini polong. Dari tunas kacang polong. Fungsinya apa? Untuk merangsang pertumbuhan rambut dari akarnya. Memperpanjang siklus hidup rambut. Mengembalikan vitalitas rambut. Meningkatkan kepadatan rambutnya dalam tiga bulan. Dalam tiga bulan. Kedua minggu ini dalam tiga bulan. Karena kan kalau rambut kita sudah parah banget botaknya ya. Butuh waktu ya. Ini efek pisum sotavium. Nah, itu semua kita ada uji klinisnya. Hasilnya itu semua ada semua. Kita bisa cek juga di website kita. Uji klinis selalu kita tampilkan ya. Ini yang utama. Lanjut, mbak. Setiap bahan kita ada uji klinisnya. Ya, menurutkan kepadatan rambut telogen. Ya, meningkatkan kepadatan rambut anagen. Semua ada. Ya, lanjut, mbak. Nah, bahan kedua. Ini adalah nasturtium officinale. Ditambah trapoilum majus ekstrak. Nah, ini untuk apa? Ini Indian Cress ya. Dia untuk menyegarkan kulit kepala. Merangsang vitalitas akar rambut. Memperkuat rambut dari akarnya. Mencegah terontokan. Membersihkan kulit kepala. Meregulasi sebum pada kulit kepala. Meredahkan iritasi pada kulit kepala. Dan kita juga selalu ada uji klinisnya. Lanjut, mbak. Nah, ini uji klinisnya. Efek pada aktivitas gen pertumbuhan rambut. Ya. Lanjut, mbak. Nah, ini kita ada Orisa Sativa Brand Ekstrak. Ya, jadi ini adalah kulit aripadi. Ini bagus untuk mencegah rambut rontok. Nah, itu setiap bahan itu ada untuk mencegah rambut rontok. Semua digabungin. Gimana hasilnya pasti dasyat. Memicu pertumbuhan rambut. Bebas iritasi. Bebas alkohol. Dan kembali kita dukung oleh uji klinis. Ya, mbak. Lanjut, mbak. Nah, ini semua ada uji klinisnya. Ya. Lanjut, mbak. Next. Nah, kita bisa follow di Instagram-nya. At Sible Bio Serum. Ya, mungkin di situ bisa lihat detail. Bisa silakan di follow di Instagram. Kita lanjut dengan meal produk kita yang meal replacement. Meal replacement kita ada dua. Yaitu BioFit yang satu. Nah, di sini cara konsumsinya adalah 30 menit sebelum makan. Supaya dia ngeblok gula dan lemak. Jadi, bagi teman-teman yang suka makannya banyak ya. Apa aja mau dimakan. Tapi nggak mau gemuk, nggak mau kena kolesterol, nggak mau kena diabetes. Nah, ini solusinya. 30 menit sebelum makan, kita hajar dulu. Kita hadang dulu dengan dua saset BioFit. Ya, ini contoh teman saya, bahkan Lucy. Semua, dia bukan, apa namanya ya. Bukan weight loss, tapi fat loss. Dia mengkikis lemak-lemak membandel. Lemak-lemak membandel itu kan susah banget ya. Yang di perut, apa itu, bandel. Nah, itu dia mengikis lemak-lemak membandel. Jadi, jangan mengharapkan minum ini minta turun 10 kilo sebulan, nggak. Mungkin turunnya 1-2 kilo. Tapi, itu fat-fatnya itu bisa menjadi otot ya. Dia mengikis lemak, seperti itu. Toto, ini semua kedodoran. Semua kedodoran pakai baju, ya mengecil badannya. Biarpun berat badannya tidak turun drastis ya. Tapi, yang penting jadi otot. Lanjut. Nah, untuk biurogenic, ini adalah pengganti makan ya. Jadi, jika bapak ibu makannya 3 kali sehari, yang satu dibuang, diganti rogenic. Caranya adalah satu scoop, scoopnya udah ada di dalamnya rogenic. Satu scoop diisi 300 mili air, langsung di-shake, langsung diminum. Kenapa harus langsung diminum? Karena kalau didiemin, akan jadi gel. Nah, ini bagus sekali, selain membabat lemak-lemak juga ya, juga membersihkan usus. Karena banyak ya orang terapi kolon, seperti itu, membersihkan usus. Nah, kalau usus kita kotor, penyakit itu juga akan timbul. Dan gisinya, ini sangat luar biasa. Bahkan dokter gisi, waktu ngecek bahan-bahannya, sampai bilang ini micronutriannya itu bagus sekali. Bahkan, ini AKG-nya, angka kecukupan gisinya itu 100%. Tidak perlu suplemen lain. Jadi, mungkin ada keluarga yang sakit, yang tidak suka, yang tidak napsu makan. Biasanya orang sakit itu kan nggak napsu makan. Boleh dikasih rogenic saja, karena gisinya itu sudah lengkap. Sangat lengkap. Bahan-bahannya bisa ditanya ke pengundang, karena banyak banget ya. Bahan-bahannya ada lengkap, buah sayurnya itu lengkap semua. Nah, itu bisa dilihat di testimoni, bahkan anak kecil pun aman. Tidak ada masalah. Mungkin kan ada anak kecil yang obesitas, seperti itu ya. Oke, lanjut, Mbak. Nah, ini salah satu testimoni dari MC kita. Nanti suruh tunjukin perutnya deh. Ini istrinya juga. Semua mengecil badannya. Yang tadinya mungkin, bukan six pack ya. Six months, jadi six pack. Oke, enam bulan jadi enam pack. Langsung dirubah. Kita juga ada aksesoris. Bagi yang nggak suka males suruh minum suatu nutrisi atau vitamin, ini kita juga ada aksesorisnya. Aksesorisnya bukan hanya untuk mempercantik diri ya, teman-teman ya, Bapak, Ibu. Tapi fungsinya juga banyak. Ya, lanjut, Mbak. Kita ada bermacam-macam model untuk laki-laki dan perempuan. Bahkan yang untuk laki-laki bisa dipakai untuk perempuan juga. Karena kan ada yang cewek senangnya model laki-laki, seperti itu ya. Modelnya cakep-cakep banget ya. Benar-benar eksklusif. Dan kita tuh bahannya tuh ada lima di mana di gelangnya atau di kalungnya itu ya. Bisa dipilih, yang diperlukan yang mana. Itu ada magnet, ada hematite, ada ionegatif, ada inframera, germanium. Jadi bisa membuat sel-sel hidup, tumbuh hidup lebih sehat. Ada yang bisa merangsang sistem kekebalan tubuh. Membantu melawan penyakit. Meningkatkan kadar serotonin. Serta menurunkan kecemasan dan depresi. Mengurangin stres. Meningkatkan kualitas tidur. Bahkan meningkatkan sistem sekulasi dan aliran darah dalam tubuh. Jadi ngebantu banget ini. Jadi kita bisa pakai di gelang, tapi juga membantu kesehatan. Mempercantik dan membuat kita sehat. Kita juga ada itu kalungnya ya. Bagi yang ada masalah dengan pernafasan, itu mungkin bisa pakai kalungnya. Karena lebih dekat ke sini ya. Ke jantung, ke paru-paru, seperti itu ya. Masalah jantung, pernafasan. Itu bisa pakai kalungnya. Bisa ngebantu banget. Karena ada magnetnya juga kan ya. Lanjut, Mbak. Nah, kita juga ada chakra bits. Chakra bits itu bagi yang suka dengan aura ini, aura itu ya. Seperti batu-batuan. Ini modelnya juga banyak sekali. Kalau ditampilin, nggak cukup ini waktunya. Jadi, pilihannya itu banyak sekali. Kita memenuhi apa yang Bapak Ibu butuhkan dan teman-teman butuhkan. Jadi, kembali lagi, saya kasih masukan ya. Bagaimana kita perlunya investasi kesehatan. Memang bagi yang tidak merasa sakit, merasa tidak butuh. Tapi jangan lupa yang namanya investasi kesehatan itu biarpun kita punya barang mahal atau punya duit banyak. Tapi kalau kita hanya tergeletak dan biarpun itu gratis, kita berobat terus-menerus atau masuk keluar rumah sakit itu juga nggak enak. Membuat keluarga tidak tenang ya. Jadi, investasi kesehatan itu sangat perlu. Jangan sampai kita nanti udah tua malah merepotkan keluarga. Keluar masuk rumah sakit, pakai alat bantu, nggak bisa menikmati jalan-jalan, punya duit banyak, nggak bisa menikmati jalan-jalan, juga percuma. Cuma tergeletak di atas kasur. Bahkan mungkin tangan anggota badan udah nggak bisa digerakkan. Untuk apa? Jadi, sekian sharing dari saya. Mungkin bisa membantu Bapak Ibu.